Halo guys, balik lagi bersama aku Robox, apa kabar kalian, semoga baik-baik saja Terima kasih sebelumnya untuk teman-teman yang selalu manteng channel ini, karena channel ini bisa dibilang jarang update, tapi mungkin kayak usahakan menghibur, jarang-jarang update. Oke, pada video kali ini kita mau sharing-sharing ya, kita mau belajar gimana caranya mode model atau kayak dibilang modding lah ya, dasar-dasar modding gitu ya. Sebenarnya video kayak gini udah banyak ya, gimana mungkin yang versi full Indonesia belum ada kali ya, atau udah. Tapi intinya gini, pada video kali ini saya bakal beda sedikit dari video tutorial mungkin yang udah pernah ada di YouTube. Pada video kali ini, kita mau modding game Counter-Strike, kita sebutnya game Counter-Strike aja ya, soalnya nggak selalu harus mod mod PB ya, karena universal, mod CS bisa PB, bisa crossfire, atau fall of duty, biasanya game-game ya game-game kayak gitu dimasuk-masukin juga tuh ke game Counter-Strike. Nah, apa bedanya? Nah, biasanya modder-moder dari jaman saya mulai masuk ikutan modding itu kurang lebih tahun 2011-2012 ya. Nah, dari tahun-tahun itu, nggak tahu ya, mungkin saya doang atau yang lain juga, itu berpatokan dengan software 3D yang bernama milkset 3D ya, itu kayak software mungkin indial ya, dia softwarenya tuh nggak begitu besar dan ukurannya juga ringan, itu biasa digunakan untuk modding Counter-Strike dari jaman awal-awal, CSBB masih terlihat burik ya, mungkin 8bit, eh seperti jam sebelah yang jam set-jam set itu, nggak bisa ada. ya, dari situ saya masih pakai itu aja gitu, cuman udah beberapa tahun nggak main game modding CS, dan kemudian coba comeback, mungkin ya iseng-iseng aja gabut di sela-sela pekerjaan di dunia nyata gitu kan, itu saya juga coba masuk lagi untuk ngedit-ngedit modding dan segala macem dan merimain lagi hal-hal yang dulu pernah saya kerjakan, cuman waktu balik lagi pun itu udah banyak yang sempat lupa ya. dan awalnya saya nggak masuk ke CSPB Counter-Strike 16 gitu ya, karena udah bosen banget dan apa, pengen coba di grafis yang lebih baik, itu saya coba masuk ke CSGO ya, Global Offensive dan ternyata ya laptop pempot-pempotan juga, cuman ya lumayan berasa gitu ya, perubahannya. wait, 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 ini malah jadi cerah, malah jadi flashback, ya nggak apa-apa lah. cuman ini masih ada kaitannya dari tema yang bakal kita jarap, itu hacking model atau modding dasar. nah pada video ini kita bakal menggunakan software 3D open source gratis, itu namanya blender 3D ya. nah selain blender 3D, saya juga menggunakan software-software mendukung lain untuk modding ya, itu kita cek di browsernya udah saya siapin itu, pertama ada blender 3D, itu buat 3D nya ya, kayak senjata, hands, tangan, sensoris dan lain-lain, itu ngeditnya pakai blender 3D nanti, kemudian ini ada plugin ya, plugin nya itu namanya blender source tools ya, ini gunanya untuk modding di blender ya, jadi di blender itu kan polosan ya, apa, apa, software 3D polosan gitu kan, bukan di peruntukkan untuk CS sebenarnya secara umumnya, cuman ini dari pihak file fame, menyediakan plugin untuk bisa modding CS gitu di source, eh di blender gitu ya, namanya blender source tool gitu nih. nah ini gak hanya kontrol stack 16 aja, di plugin ini bisa digunakan buat CS source, CSGO juga, jadi universal ya, cuman untuk kali ini kayaknya kita bakal gunain dulu untuk ke SPB ya, untuk kontrol stack 16 ya, versi dasar, karena untuk melanjutkan ke versi CSGO atau CSS itu ada bedanya sih sebenarnya, nanti di bagian finishing aja yang ada bedanya, oke, nanti ini blender, ada link downloadnya, nanti tidak sih nanti, blender source tool juga, plugin nya, kemudian ini ada half-life model viewer ya, atau yang versi terbaru itu namanya half-life asset manager, itu gunanya untuk, nanti kalau game, untuk viewers aja sebenarnya ya, kayak, contoh, ini, kita lihat, model, ini, nah, ini tuh, kalau dulu tuh, kita menggunakannya, hal-lmv ya, half-life model viewer, ini juga sama half-life model viewer, cuman ini versi update-nya ya, saya lihat ini terakhir update-nya itu, September 2021 ya, jadi cukup, up-to-date, oh iya, satu lagi, saya tuh belum download, download, nah ini crowbar ya, crowbar itu fungsinya, untuk, ini untuk decompile ya, decompile model, misalkan model kan, biasanya ini, formatnya MDL ya, sebelumnya kan udah di, kalau cara winrow itu udah di-pack, udah di-pack, kalau mau ngebongkernya lagi, pakai crowbar, nah kemudian untuk, menyatukannya kembali, itu menggunakan, software tambahan ya, itu namanya, mdl studio compiler, gak salah, mdl studio compiler, jadi, pemetal terari, 60-50 selamat menikmati Hai baik-baik hai 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 jadi ini kompilernya gitu Hai ayah ini kompilernya nih kalau mau nge-pack hai 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 kita downloadnya sebentar hai 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 dijamin aja dulu ya ada linknya ini ada korobor 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 udah tadi yang harusnya udah ini tinggal di download aja di install ya ini bener di download di install paling disini video kali ini kita mau lanjutkan lanjutkan langsung ke cara install pluginnya nih nah pluginnya ya lagi nya cover nanti kita buka blender untuk menyiapkan dulu ya nah ini blend blender seperti ini 3D viewport nya langsung 3D ya sekali mix itu ada panel dari atas bawah kiri kanan dari 3D oh ini full 3D langsung jadi kita langsung kotak aktif disini oke ini masih umum dan sekarang kita mau install pluginnya oke ini kan pluginnya kini ya kaya aja nih supaya lu apa kibetnya riad ya kita ke file kemudian ke kemudian ke kemana eh sorry di edit kita save kita add-on kita klikkan install nah ini yang tadi saya bilang nggak paste aja nah ini ini tadi berarti add-on Oke, senders Huh?